Assalamualaikum, hai semuanya ketemu lagi sama aku Tina Gonuna di video kali ini aku mau bikin tutorial cara belanja di tiktok shop, nah jadi buat temen-temen yang baru punya akun tiktok atau baru mau belanja di tiktok shop dan belum tau caranya disini aku mau share ke kalian ya dan sampai kita mendapatkan gratis ongkir, nah tapi sebelum kita ke tutorialnya jangan lupa dong buat temen-temen yang baru mampir di channel youtube-nya aku buat subscribe dulu, terima kasih oke langsung aja yuk kita ke tutorialnya oke langsung aja kita buka aplikasi tiktoknya disini kita cari aja di bagian pencarian ya, untuk barang yang mau kita beli, disini misalkan aku mau cari celana kulot, nah di bagian sini ada beberapa video terkait dengan barang yang mau kita beli ya atau terkait barang yang kita cari ya temen-temen jadi kalian bisa scroll aja ke bawah ini untuk cara yang pertama ya nah cara yang pertama ini kita bisa langsung aja klik salah satu videonya yang menurut kita itu menarik ya nah disini aku mau klik yang ini ya oke kita lihat dulu videonya oke di bagian kiri itu ada keranjang kuning kita bisa langsung klik nanti tampilannya akan seperti ini nah di bagian sini kita bisa langsung aja klik yang beli sekarang yang di kotakkan pink itu atau tambahkan ke troli ya nanti aku akan bahas ini sampai ke transaksinya berhasil atau selesai disini aku mau nunjukin dulu untuk cara yang kedua ya kita kembaliin lagi ke bagian pencarian barang yang mau kita beli tadi ya oke di bagian bawah pencariannya itu kan ada teratas pengguna video suara belanja dan lain-lain ya nah disini kita klik yang belanja kemudian nanti dia akan muncul seperti ini ya nah kayak gini jadi disini kita bisa langsung aja scroll-scroll ke bawah jadi ini bukan video ya guys jadi ini tuh langsung kayak etalase dari akun sellernya gitu kita bisa scroll-scroll ke bawah kita pilih-pilih dulu untuk celana kulotnya yang memang mau kita beli ya ini kan kayak dari berbagai macam toko ya guys jadi biasanya aku lihat dulu untuk ratingnya rating bintangnya ya yang paling tinggi itu biasanya kan si barangnya tuh memuaskan gitu ya nah disini aku akan contohin aku akan pilih yang ini oh disini dia bintang 5 nih kita coba klik ya oke tampilannya sama kayak tadi ya dan disini ada pengiriman gratis atau si tokonya itu menyediakan gratis ongkir untuk barang yang ini ya ataupun kulot yang aku cari ini nah dengan catatan kita juga harus punya voucher atau kupon yang disediakan atau diberikan sama tiktoknya ya nanti kita lihat di akun aku tuh vouchernya kayak gimana ya nah disini kalian bisa scroll ke bawah kalian bisa lihat-lihat dulu biasanya ya untuk sebelum kita check out tuh kan biasanya lihat dulu deskripsinya disesuaikan dengan kebutuhan kita terus kita lihat berbagai macam ulasan dari pelanggannya oke ini bagian deskripsinya jadi kita bisa lihat-lihat dulu untuk ukurannya ya guys lingkar pinggangnya, lingkar panggulnya dan juga lain sebagainya disesuaikan sama kebutuhan kita gitu ya nah selanjutnya kalau misalkan udah disini kita bisa langsung aja klik yang beli sekarang nah disini kita pilih warna dan juga ukurannya kalau misalkan udah kita langsung aja klik yang konfirmasi kemudian klik beli dengan kupon dan nanti akan langsung diarahin ke ringkasan pesanan kita ya guys nah ini karena aku udah ngisi alamat jadi tampilannya langsung ke ringkasan pesanan seperti ini tapi jika kalian memang baru punya akun tiktoknya atau baru mau belanja di tiktok gitu ya nanti kalian akan disuruh dulu untuk mengisi alamat penerima alamat kalian ya terus nama penerima, nomor handphone dan juga yang lain-lainnya nah kalau udah nanti kalian juga akan diarahin ke ringkasan pesanan kayak gini dan kalian bisa cek-cek lagi terus di bagian sini kita bisa klik yang diskon dari tiktok shop itu adalah voucher ataupun kupon yang disediakan ataupun diberikan dari tiktok ke kita ya guys nah kita langsung aja klik ya jadi disini aku punya gratis ongkir 3 ya guys terus di bagian bawahnya itu ada 2 dengan ketentuan yang berbeda-beda ya masing-masingnya itu berbeda-beda ketentuannya misalkan untuk kupon yang paling atas itu dia diskon ongkir Rp20.000 untuk pesanan Rp60.000 jadi minimal kita tuh harus belanja Rp60.000 dulu ya baru kita bisa pakai gratis ongkirnya gitu nah untuk barang yang tadi aku pilih ya kulot tadi kan harganya Rp40.000 lebih ya guys nah sementara ini untuk kuponnya tuh Rp60.000 jadi masih minus dan aku nggak bisa menggunakan gratis ongkir ini jadi tetap harus bayar ongkir ya kecuali disini aku akan contohin beli 2 ya ini udah ubah jadi 2 ya kemudian kita klik lagi diskon dari tiktok shop dan kita pilih atau klik yang kupon ongkirnya ya itu otomatis akan bisa terpakai untuk gratis ongkirnya dan akan ada keterangan tuh pengiriman gratis atau tanpa biaya ongkir ya yang kita bayar hanya produk yang kita beli aja kalau udah kita bisa langsung scroll ke bawah dan kita pilih metode pembayarannya mau lewat apa di bagian sini ada berbagai macam metode pembayaran ya guys kita bisa klik yang lihat lainnya dulu ada OVO, bayar di tempat atau COD, gopay, dana, kartu debit atau kredit atau juga transfer bank ya kita bisa pilih atau sesuaikan dengan yang mau kita gunakan ya nah misalkan disini kita pilih yang bayar di tempat atau COD kalau udah beres kita bisa langsung aja klik yang buat pesanan selanjutnya disini kalau kita mau lihat status pengirimannya ya disini kita ke bagian profile di akun kita nah di bagian sini kan ada pesanan saya ya nanti akan muncul disitu kita bisa langsung aja klik dan ini dia ya disini ada keterangan belum dibayar untuk dikirim kemudian status dikirimnya nanti dan ulasan ataupun pengembalian semuanya ada disini ya yaps jadi itu dia ya guys tutorial cara belanja di tiktok shop semoga membantu dan juga bermanfaat oke segini aja dulu ya untuk video kali ini makasih banyak banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai jumpa di video aku selanjutnya dadah